Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Alhamdulillah, para pemirsa rahimah dan rahimah kemallahu, insyaAllah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Masa'il Jahiliyah. InsyaAllah kita masuk pada pembahasan bab yang ke-34, yaitu, Setiap kelompok mereka itu menganggap kelompoknya itulah yang paling benar, yang paling suci, yang paling bersih. Dan menganggap yang lainnya tidak ada apa-apanya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdil Wahab rahimahullah ta'ala, Ayat ini ada dalam surat Al-Baqarah 111-112. Artinya berurutan. Beliau mengatakan bahwa setiap kelompok mengeklaim bahwa kelompoknya itulah yang anajiyah, yang selamat. Mengeklaim dirinya kelompok yang paling benar, kelompok ahlul janah, kelompok yang akan masuk janah, kelompok yang selamat diri neraka, kelompok yang paling benar. Allah dustakan pengakuan mereka. Coba datangkan tanda bukti kalian, jika kalian orang-orang yang jujur. Termasuk diantara perilaku jahilnya adalah klaim-klaim palsu. Atau mentazkiah diri sendiri. Allah SWT katakan, Jangan kalian mentazkiah diri-diri kalian sendiri. Merekomendasikan terhadap diri sendiri. Dirinya suci, baik, benar, dan seterusnya. Allah SWT yang lebih tahu siapa hamba yang paling bertakwa. Di sini, Bukan tidak boleh kita menegaskan, Kami adalah al-sunnah, kami adalah salafi, kami adalah pengikut al-fraqotanajiyah. Yang dalam bab ini, yang penting itu ketika orang mengeklaim, Hatuburhanakum. Mana tanda bukti kalian? Walhamdulillah, Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang hakikat al-firqotunajiyah, Itu menjelaskan ciri-cirinya. Menjelaskan ciri-cirinya. Ketika Nabi menyebutkan tentang Kulu umati Setiap umat ini Atau Kulu hafinar Illa wahidah Ketika Nabi menjelaskan tentang firaf, Umat ini akan berpecah belah menjadi berbagai macam kelompok. Nabi katakan Kulu hafinar, semua masuk neraka. Artinya dengan perbuatan-perbuatannya itu terancam neraka, Walaupun Masuk nerakanya itu, Para Lama menjelaskan, Tidak mesti kekal di dalam neraka. Tapi yang jelas mereka telah menempuh jalan-jalan kesesatan. Ada kesesatan yang sudah mengeluarkan dari Islam, Itu kesesatan yang membuat dia, Khalid dan finar, Kekal di dalam neraka. Ada kesesatan yang belum mengeluarkan dari Islam, Itu menjadikan pelakunya terancam neraka, Tapi dia tidak kekal di dalam neraka. Karena dia mesti memiliki keislaman. Ketika Nabi menjelaskan, Kelompok yang selamat, Kulu hafinar illa wahidah, Kecuali satu kelompok, Woyal jamaah, Dan satu kelompok itu adalah jamaah, Siapa itu jamaah? Dijelaskan Nabi. Sehingga tidak bisa setiap orang mengklaim kami adalah alusunawal jamaah, Mengklaim kami adalah alusunawal jamaah, Bahkan lebih tegas lagi, Hanya kelompok kami yang akan masuk surga. Boleh saja mengeklaim, boleh. Dan sebuah karusan punya niat yang kuat, Untuk mengikuti tarikah, Jalan, Manhaj, Alusunawal jamaah. Tapi yang penting itu adalah bukti. Tapi inti masalah itu, Anda itu dicintai atau tidak? Inti masalahnya itu bukan, Kamu klaim, Dini anda alusunnah, Salafi, Al-Friqatun Najiyah, At-taifal Mansurah, Boleh anda, Yaitu merenteng semua nama tadi milik anda, Al-Friqatun Najiyah, Al-Friqatun Najiyah, Taifal Mansurah, Kemudian Al-Jamaah, Tapi yang penting sekarang, Kul hatu burhanakum ingkuntum sadiqin, Buktikan, Mana, Buktinya kalau anda itu adalah seperti yang klaim anda, Al-Nabi jelaskan, Siapa itu al-Jamaah, Ma'ana alihi wa'ashabi, Jamaah itu adalah mereka yang berada di atas sunnahku, Jalanku, Jalan agamaku, Jalan-jalan para sahabatku, Buktikan setiap amaliyah agama anda, Anda memiliki salafnya, Memiliki dalilnya, Memiliki pendahulunya, Mana jejak para sahabat, Mana dalilnya dari Al-Quran dan sunnah, Dan para sahabat, Para salaf, Buktikan, Boleh anda klaim tapi yang penting buktinya, Maka Allah pun bawakan disini, Ul hatu burhanakum ingkuntum sadiqin, Lalu Allah jelaskan, Kriteria orang yang mereka betul-betul, Yaitu, Selamat, Bala, Man aslama wajahu lillahi wa wa muhsin, Cirinya yang selamat itu dua, Aslamu lillah, Dia betul-betul pasrah total, Menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, Ini adalah, Sikap mentauhidkan Allah Ta'ala, Dia hadapkan total dirinya hanya kepada Allah Ta'ala, Dia tidak sekutukan Allah dengan yang lainnya, Ciri yang kedua adalah, Wa wa muhsin, Dia adalah orang yang berbuat baik, Itu, Amalnya adalah amal yang muwafakah, Yang sesuai dengan sunnah, Ah, Buktinya itu, Dua itu, At-tawhidu wal itiba, Kalau Anda betul-betul mengeklaim Anda adalah orang yang itu suci, Orang yang golongan yang selamat, Golongan yang benar, Maka buktikan, Bahwa Anda betul-betul mentauhidkan Allah, Dan Anda wujudkan, Itiba kepada Nabi, Jangan seperti Yahudi juga, Atau Nasrani yang mengatakan, Mereka mengatakan, Tidak akan masuk surga, Kecuali kalau menjadi Yahudi atau Nasrani, Semata-mata hanya menjadi Yahudi, Semata-mata hanya menjadi Nasrani, Itu tidak menjamin mereka, Untuk masuk ke dalam jannah, Maka kata Allah, Ul hatu burhanakum ingkuntum sadikin, Tanda buktinya mana? Kok menjamin dirinya masuk jannah itu, Tanda buktinya mana? Yang akan masuk jannah itu, Bala man aslama waj'ahu lillah, Wa wa muhsin, Ahlul tawkhid, Dan ahlul itiba, Ini buktinya itu, Maka termasuk diantara perilaku jahiliyah, Adalah hanya sekedar main klaim-klaim saja, Maka perhatikan baik-baik, Ini adalah perilaku jahiliyah, Sekedar klaim, Tanpa mendatangkan bukti, Allah senantiasa menuntut bukti, Dan yang akan menjadi ahlul jannah, Adalah ahli tawkhid, Dan ahlul itiba, Orang yang mereka betul-betul, Mujudkan tawkhid, Dan mereka beri itiba, Kepada Nabi yang mulia, Sallallahu alaikum, Semoga, Setiap apa yang kita klaim, Diri kita, Berkaitan dengan Islam ini, Kita bisa mendatangkan buktinya, Yaitu dalil yang jelas, Dari kitab Allah, Sunnah Nabi, Dan penjelasan para ulama, Sehingga bukan yang main sekedar klaim, Agama ilmiah dan amaliyah, Ilmunya jelas, Dan buktikan dengan amal, Semoga manfaat, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat menikmati, Selamat menikmati, Sampai jumpa, Selamat menikmati, Selamat menikmati, Selamat menikmati, Selamat menikmati,